Apa yang selama ini kita pahami bahwa berjuang untuk republik itu berarti juga berjuang untuk agama dan demikian juga sebaliknya. Jadi antara cinta tanah air dengan cinta agama itu harus bersamaan dalam satu tarikan nafas. Ya jadi Lombok itu mengambil posisi dan mencoba menjadi prioritas. Jadi kita adalah provinsi pertama yang mendeklarasikan satu segmen baru yang namanya muslim baliburis. Jadi para wisata yang meneramak pada pelancong muslim dari seluruh dunia itu semakin banyak jualannya. Dengan spending yang juga sangat tinggi, bahkan dalam hitung-hitungan Kementerian Pariwisata itu spendingnya itu satu setengah kali dari wisatawan konvensional. Jadi uang yang mereka bawa itu biasanya banyak. Nah kita bangun segmen baru halal turism ini karena memang Lombok atau NTP secara umum itu sangat potensial. Jadi banyak potensi-potensi untuk dikembangkan halal turism ini. Dan sekarang terus kita kembangkan. Dan Alhamdulillah contoh terakhir misalnya wisatawan mancanegara itu dalam bulan terakhir itu meningkatnya sampai 127 persen menurut BPS. Dan dari 127 persen peningkatan dibanding sebelumnya, itu dikontribusikan salah satunya alat dari para pelancong negara-negara muslim. Termasuk misalnya Malaysia. Iya, jadi Malaysia itu sekarang dia menempati yang paling banyak wisatawan yang datang ke Lombok. Kita punya daerah flight dari Kuala Numpur dan dari Johor. Jadi itu satu bentuk, satu bukti bahwa membangun segmen ini menghadirkan sesuatu yang nyata ke masyarakat. Soal islamic center dan masjid ini. Dan acara ini juga. Kalau islamic center ini dengan masjid Hubul Waton. Masjid ini kita namakan Hubul Waton. Hubul Waton itu bahasa Arab artinya cinta tanah air. Jadi kenapa kita namakan cinta tanah air untuk mengopohkan apa namanya, apa yang selama ini kita pahami. Bahwa berjuang untuk republik itu berarti juga berjuang untuk agama. Dan demikian juga sebaliknya. Jadi antara cinta tanah air dengan cinta agama itu harus bersamaan dalam satu tarikan nafas. Nah kita bangun masjid ini. Ya tentu juga di dalamnya kita harapkan dipenuhi dengan kegiatan, aktivitas yang menunjukkan bahwa islam itu adalah ajaran yang membawa kebaikan dan kemasrakan. Kajian-kajian Islam moderat, kemudian kajian-kajian ekonomi Islam, kajian-kajian bagaimana Islam bisa berkontribusi terus untuk kemajuan masyarakat. Itu terus dilakukan di masjid ini. Dan ini masjid sesungguhnya bagian dari satu konsep ukuh Islamic Center yang nanti di dalamnya itu ada lembaga pendidikan, ada juga pusat kajian Islam, ada museum Islam yang menceritakan tentang sejarah Islam di Indonesia dan di NTB. Supaya anak-anak kita itu tahu jati dirinya. Jadi mereka tahu bahwa Islam yang mereka yakini itu sejarahnya panjang dan memiliki nilai-nilai yang mulia. Apa penjelasan soal pesanan hasanah Ramadan ini Pak untuk tahun ini gimana Pak? Oh iya pesanan hasanah Ramadan ini sama juga. Ini pertama kali kita gagas tahun ini. Dengan persiapan yang kita upayakan untuk masyarakat. Alhamdulillah cukup banyak yang ikut berpartisipasi. Jadi kegiatannya sangat ramai Alhamdulillah. Mulai setelah asar terutama, zuhur juga ada. Dan kegiatannya itu sangat beragam. Ada kegiatan edukatif, ada kegiatan yang menyangkut ekonomi kreatif, ada kegiatan-kegiatan budaya, ada kegiatan-kegiatan sosial. Semuanya itu dibungkus dalam satu kesatuan. Menunjukkan bahwa di dalam Ramadan itu kita bisa melaksanakan beragam kebaikan.